Intro Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan rumah saya Ya pasti tepatnya rumah orang tua ya Dimana saya dibesarkan di desa kecil ini Desa yang sangat masih banyak Masih sedikit penduduknya Masih jarang rumah satu dengan yang lain Bahkan listrik sekitar 2 tahun yang lalu Baru bisa masuk ke tempat ini Ini tahun 2019 Supaya saudara bisa menghitung ya Berarti 2 tahun yang lalu Sekitar tahun 2017 baru masuk listrik ke sini Oleh karena itu sebabkan aku Izinkan saya Untuk menunjukkan desa Kelahiran saya ini Sangat-sangat kecil Dan saya dilahirkan di sini Hanya saja nanti rumahnya Tidak seperti ini sudah ada Renovasi Karena pada dasarnya rumah disini dulunya Rumah-rumah yang masih punya kolong Kolong rumah gitu ya Sedara ya Oleh karena itu saya ingin menunjukkan kepada sedara-sedara sekalian Saksikan Sedara-sedaraku saya mengawalnya dari sini Sebenarnya masih kalau saya mau ambil semuanya Masih banyak lagi yang perlu saya tunjukkan Tapi saya ingin mengambil intinya saja Ini adalah depan rumah saya Ini adalah depan rumah saya Seperti yang saya katakan tadi Lampu masih sekitar 2 tahun yang lalu Baru bisa masuk ke sini Saya ingin mencoba menunjukkan jalannya ya sedara Inilah jalannya Ini Ini sekitar 1 jam yang lalu Datang hujan Jadi kalau datang hujan Demikian lagi Seperti inilah keadaannya Bahkan lebih parah lagi Apabila Orang-orang Melewatinya Dengan membawa Kret Sepeda motor Atau pakai mobil Dengan membawa Angkut apa itu Kelapa sawit Karena pada dasarnya Mata pencaharian disini adalah Kelapa sawit Nah ini lihat sedara Nah jadi Kalau dilewati ini Datang hujan Dilewati dengan Membawa kelapa sawit Wah pasti semakin rusak lagi Ya sedara Saya bersyukur juga Tuhan memberikan saya kesempatan Untuk berlibur Pada tahun 2019 ini Libur Natal Libur Natal dan tahun baru Inilah sedaraku Kita bisa menyaksikannya Ya saya akan tetap maju Untuk menunjukkan Kepada sedara-sedara sekalian Supaya Saya yang bernama Tony Silaban Ya desa saya Dan saya Lelahirkan di tempat yang Seperti ini Dan saya tidak malu Dan saya bangga Untuk menunjukkan ini Kepada sedara Dan nanti saya tunjukkan Dimana rumah saya Di antara dua ini Kalau kesana sedara Saya jujur saja Kalau kita nanti terus Jalan kesana Ini belum ada listrik Masuk kesana Rumah disana Masih ada sekitar Dua atau tiga Tapi karena Sangking cowoknya Dan tidak sampai mungkin Dan saya tidak tahu Apa alasannya Disana tidak Ada lampu Jadi sampai disinilah Lampu itu dikasih Di kedua rumah ini Ya sedara ya Kalau saya mau kasih tahu Tempat ini Namanya itu adalah CPG CPG Kabupaten Labuan Batu Kecematan Panetengah Desa Cesiartik Ya Dusun 6 CPG Ini sebenarnya Jadi disini Cuma ada dua rumah Ada dua rumah Dan ini satu lagi Kalau disana Ya Kurang lebih sama juga Rumah yang agak jarak-jarak Kalau disini tadi Rumah yang agak jarak Tidak terlalu Banyak juga Disana rumah Ya sedara ya Oke Saya ingin menunjukkan Mana sebenarnya rumah saya Di antara kedua rumah ini Ini adalah rumah tetangga saya Ini rumah tetangga saya Dan kami sudah hidup Rukun bertahun-tahun Dengan tetangga ini Dan seperti ini saya katakan TV baru Ya barulah Dibeli Ketika sudah ada Lampu masuk disini Dan inilah rumah saya Ya saya bersyukur Budi Tuhan Saya Ya Tuhan memberikan Kami rumah Seperti ini Kalau dibandingkan Dengan rumah yang dulu Masih ber Mempunyai kolong Dan tidak ada seng Belum seng ya Sudara ya Dulu Masih seperti Ya pondok-pondok lah Hanya saja Bidanya akan lebih besar Itu saja ya Saya bersyukur Inilah keadaan rumah saya Dan ini ada sedikit batu Untuk membangun kamar mandi Nah ini sedara ya Maafkan kalau masih ada kotor disini Ya maklumlah Lagi tinggal di desa Ini ayam Kalau ada anjing sebenarnya Tapi saya tidak tahu Dimana anjingnya Ya sedara ya Kurang lebih seperti inilah Keadaan 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 rumah Inilah rumah saya Bagian belakangnya Ini Ini Keadaannya Oke Ini juga belakang Kalau kita lihat Dari sebelah Kanan Ini sedara ku Oke Inilah kira-kira Inilah kira-kira Inilah saya tunjukkan Kepada saudara Saya mau masuk ke dalam Tapi Berhubung masih gelap Dan seendainya pun Nyala lampu Tidak akan berpengaruh juga Bagi saya Oke Saudaraku Ini saya tunjukkan Ini kepada saudara-saudara Demi memotivasi hidup saudara Saya yang saat ini Sedang mendempuh pendidikan S2 Nyatanya Saya dilahirkan dari Kampung yang seperti ini Dan saya berjuang Untuk ke depan Untuk menjadi orang yang berhasil Baik di dalam Di mata manusia Di hadapan manusia Maupun di hadapan Tuhan Di hadapan manusia Maupun di hadapan Tuhan Inilah keadaan saudara Saya harap dengan menunjukkan Tempat ini Desa yang terpensil ini Saudara Semakin hari bergiat Mencapai cita-cita Untuk kemuliaan Tuhan Oke saudara Tetap Semangat Sekitulah Saudara-saudaraku Saya sudah menunjukkan Sedikit lah Tentang keadaan Desa saya Biarlah ini Men-support saudara Supaya saudara Semakin hari bergiat Untuk melayani Tuhan Dan untuk mengakhiri Perjumpaan Video pada kali ini Saya ucapkan Selamat hari Natal Tahun 2019 Dan tahun baru Ya Tahun 2020 Tuhan Yesus Memberkati Shalom 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton